Harga cabai merah keriting di pasar Saka Selabung Muara 2 Oku Selatan, Senin, 28 November 2022, dikisaran Rp50.000 per kilo. Sedangkan harga cabai rawit Rp25.000 per kilo dan cabai merah besar Rp35.000 per kilo. Ada pun harga bawang merah Rp30.000 dan bawang putih Rp30.000 per kilo. Menurut pedagang, harga cabai saat ini turun. Ujang, petani cabai rawit menuturkan, belakangan ini tanaman cabai berbuah lebat, didukung cuaca penghujan. Hal ini memberikan angin segar bagi para petani cabai dengan sistem tumpang sari di kebun kopi. Ya, karena musim penghujan ini, bunga bakal buah cabai semuanya jadi buah, hanya saja harganya turun, katanya, Senin, 28 November 2022. Kepala Dinas Kooperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Oku Selatan, Eliuzar membenarkan harga cabai tidak ada kenaikan signifikan, namun malah turun. Ya, alhamdulillah harga stabil, bahkan cabai yang biasanya mahal, malah saat ini murah, ungkap Eliuzar dibincangi Senin, 28 November 2022. Dikatakan, turunnya harga cabai ini karena stok di tingkat petani melimpah. Sehingga mempengaruhi harga pasaran. Stok sedang banjir, karena didukung cuaca penghujan yang memiliki dampak positif terhadap harga di pasar, katanya. Namun kata dia, harga daging sapi cukup tinggi, saat ini masih di angka Rp150.000 per kilo. Dan harga di beberapa pasar wilayah kabupaten harga tersebut bervariasi. Harga daging sapi ini bervariasi dari tiap pasar mulai dari Rp120.000, Rp150.000 per kilogramnya, tandasnya. Sekian harga cabai untuk tanggal 29 November 2022. Untuk mendapatkan harga cabai setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton!